Gimana sih cara makeup bookbear yang kayak natural tapi cantik gitu? Gak lupa untuk pake lip balm. Eh boleh gak sih lagi poster pake lip balm? Supaya nanti waktu pas keluar di mata tuh warnanya gak yang kayak cekir gitu. Ini kan kayak kita mau menunjukkan, Hi guys, aku cantik loh ini. Hi guys, siap it's me, Naila. And welcome back, akhirnya ada video makeup lagi. Jadi hari ini sesuai sama judulnya udah kalian lihat, aku mau bookbear alias buka bersama temen-temen aku. Dan aku juga yakin banget pasti kalian tuh mungkin lagi mencari inspirasi mungkin mau bookbear sama temen kah? Atau gebetan? Atau siapa? Terus kalian ngeklik video ini karena mau tau gimana sih cara makeup bookbear yang kayak natural tapi cantik gitu. Jadi langsung aja kita mulai makeupnya. Let's go! Oke jadi first thing first, sebelum makeup ini tuh harus banget dan penting banget gak boleh di skip adalah skin prep. Karena otomatis kalo misalnya kita lagi puasa, itu kan kering ya karena minumnya cuma tupas sour doang. Jadi harus banget pake moisturizer. Apalagi kalo kulit kalian tuh tipikal yang kering. Cuman kalo aku emang melebih ke normal to oily skin. Tapi tetep gak boleh skip moisturizer karena kalo enggak nanti makeupnya bakal jadi cakey terus crack. Jadi pastiin kulit kalian itu ke-moisturize dengan baik sebelum mulai makeup dan sangat penting. Jangan lupa buat ditunggu sampe moisturizer tuh nge-set dulu. Jadi tunggu mungkin sekitar 5 sampe 10 menit. Biar menyerap dulu jangan langsung ditimpas sama makeup. Terus kalo misalnya, cuman kan rata-rata kalo bookbear tuh sore ke malem ya. Tapi menurut aku sih tetep harus pake sunscreen. Karena tetep ada matahari yang akan menyapa kalian di luar. Jadi aku sih kemana-mana tetep pake sunscreen kecuali emang perginya tuh malem. Jadi aku pake sunscreen dulu. Ini harusnya pakenya dua ruas jari. Tapi kebetulan tadi aku udah pake juga. Jadi kita pake tipis-tipis aja juga. Oke, skin trapnya udah selesai. Pokoknya kalian harus sampe ngerasa kulit kalian tuh udah lembut dan terhidrasi. Baru kita boleh mulai makeup. Pertama, aku langsung aja untuk pake foundation. Saya pake cushion juga kalo kalian mau. Tapi aku lebih suka pake foundation. Terus aku pakenya dua gitu dicampur. Karena kebetulan tuh aku sempet salah beli shade foundation. Ini hacks juga buat kalian. Kalo misalnya, kan sering banget ya kita tuh beli makeup online. Terus tiba-tiba yang dateng tuh shadenya ternyata ngesesuai. Bisa kalian pake tips and tricks dari aku yaitu campurin apa aja. Misalnya kalian punya concealer, bisa dicampurin sama foundation kalian yang kegelapan. Atau kalo misalnya kebalik, kalian punya foundationnya tuh emang keterangan bisa dicampur pake contour atau bronzer. Supaya makeupnya tetep natural. Jadi aku biasanya apply di muka dulu. Kayak gini aku ratain. Jadi gak langsung pake beauty blender terus di tap-tap ke tangan gitu. Enggak. Aku apply dulu pake tangan. Di muka. Terus kalo udah kayak gini, baru deh tinggal di blend. Ini harusnya beauty blendernya tuh dibasain dulu ya. Supaya lebih natural lagi si foundationnya dan lebih enak di blendnya. Tuh, liat deh. Ini bener-bener kayak skin, my second skin gitu. Natural banget. Tapi jadinya tuh warna kulit aku rata. Oh iya, aku juga mau remind kalian sebelum makeup-an, jangan lupa untuk pake lip balm. Eh boleh gak sih lagi poster pake lip balm? Boleh ya? Gak tau deh aku. Boleh apa gak? Gak tau deh aku. Boleh apa gak? Gak tau. Gak tau. Mungkin boleh pake lip balm tapi gak boleh yang berasa-rasa gitu gak sih? Kayak lipstick kan gak ada rasanya. Udah selesai pake foundationnya. Udah keliatan rata. Cuma kan biasanya kalo misalnya lagi puasa kan bangun buat sahur gitu. Jadi kadang tidurnya tuh suka berantakan. Jadi pasti ada mata panda. Dan kalian gak mau itu keliatan. Jadi aku pasti pake concealer. Tapi pakenya tipis-tipis aja. Karena rawan banget nge-crack. Kalo kulit kita lagi gak terhidrasi dengan baik. Jadi under eye itu gampang banget cracknya. Jadi pakenya satu titik aja. Set. Set. Sebelum diblend pake beauty blender. Aku biasa blend pake tangan dulu. Tapi pakenya jari manis. Tau gak kenapa jari manis? Karena jari manis itu punya kekuatan yang paling rendah. Jadi kita tuh nge-tap-tapnya gentle. Beda sama jari-jari yang lainnya. Terus tuh kalo udah. Baru deh dibenerin lagi pake beauty blender. Lampan aja guys. Terus udah buat base makeup sih kayaknya cukup gitu aja. Dan aku juga suka buat pake cream blush. Karena lebih awet. Pasti kalo misalnya lagi buka bersama tuh kan kita gak inget buat touch up ya kan. Kadang reunian sama temen. Ngobrol sama temen segala macem. Jadi kalo misalnya pake powder blush. Itu biasanya dia cepet ilangnya. Jadi aku lebih rekomen buat pake cream blush. Dan keliatannya juga lebih natural. Ini pakenya satu titik aja di sini. Set. Terus tuh di sini. Terus kalo ini aku langsung blend pake beauty blender. Terus langsung aja buat set bedaknya pake powder. Terus biasanya aku tuh kalo misalnya mau bikin makeup look yang kayak natural-natural gitu. Aku ambil bedaknya dulu. Abis itu di... Cet, 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 cet gitu. Biar di smouchnya gak terlalu banyak produknya. Terus kalo dari puffnya ini aku cuma pake buat di under eye doang. Yang tadi pake concealer. Terus langsung di blend. Sebelahnya juga sama. Set, 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 set. Nah terus untuk sisa satu mukanya. Aku gak akan pake puff karena takutnya terlalu tebel. Jadi pake powder brush. Nih, pake brush yang kayak lumayan agak besar. Gak tinggal ditaruh ini ke satu mukanya gini. Jadi dia hasilnya tuh gak yang bener-bener kayak pake bedak gitu loh. Beda kalo kita pake ini tuh pake sponge. Dan ini juga bedak yang aku pake tuh translucent. Jadi emang cuma buat dia gak terlalu berminyak aja. Tapi mungkin buat yang kulitnya kering. Kalian bisa skip step bedak ini sih. Karena takutnya mungkin kalian jadi tambah kering. Cuma karena aku muka berminyak. Jadi aku harus nge-set muka aku. Udah! Habis itu kita tinggal ke detailing makeup. Akan ada apa di detailing makeup? Aku biasanya kalo misalnya pergi book bar sama temen. Aku suka buat pake eyeshadow. Walaupun mungkin kedengerannya kayak kok heboh banget. Padahal natural. Tapi kayak menurut aku penting aja. Karena biar makin keliatan berwarna gitu loh. Dan jadi keliatan ada dimensinya. Tapi tetep pilih warna yang natural. Kayak disini aku pake warna coklat yang muda ini. Mudah tapi agak-agak tua. Jadi dia warna coklat gitu loh. Oke jangan lupa untuk diginin terus. Supaya nanti pas keluar di mata tuh warnanya gak yang kayak jegir gitu. Terus... Hah? Jegir! Terus pakenya juga sambil diputer-puter gini nih. Supaya yang keluar warnanya gak jegir. Keliatan gak sih? Kamar takut sih keliatan ya. Nih. Keliatan kan guys perbedaannya antara mata yang ini sama yang ini. Kayak... Kalian ini tuh lebih ada warnanya. Lebih ada bentuknya. Terus kayak gini udah polos aja gitu. Terus juga kan biasanya tuh. Book bar tuh identik. Biasanya kalo gak sama saudara atau keluarga tuh pasti sama temen kan. Temen SD. Temen TK. Temen PAUD. Temen ngaji. Temen apalah semua. Jadi kan kayak kita mau menunjukkan. Hai guys. Aku cantik loh ini. Tuh. Jadi eyeshadow tuh menurut aku penting. Supaya keliatan kalo aku tuh makeupan. Terus ini option aja. Kalo misalnya kalian mau boleh. Kalo gak juga gak apa-apa. Aku suka pake yang agak-agak ada shimmernya gitu. Yang ini. Dia agak berglitter. Cukup satu warna aja. Dan ditaro nya tuh dari depan. Dari depan sini. Habis itu ke tengah. Set. Habis itu dibilang ke tangan gini aja. Tipis-tipis aja. Tadang. Ini dia eyeshadow looknya. Terus juga. Aku mau nambahin eyeliner. Biar keliatan makin kayak beda gitu. Kalian kan mungkin kalo misalnya temen-temen di sekolah ngeliatnya gitu-gitu aja. Terus pas book bar. Misalnya mau chopper-chopper bisa sekalian juga kan. Ya aku pake eyeliner. Cuman dia bukan spidol. Jadi betuknya pensil. Supaya lebih gampang di aturnya. Dan gak bikin wing. Tapi bikin matanya jadi keliatan lebih ada definisinya gitu. Mata berdefinisi. Engga beda. Bukan dimensi. Apa definisi dari bahasa Inggrisnya? Kalo bahasa Inggrisnya define. Apa bahasa Inggrisnya? Ini aku gak tau. Terdefine. D-D-E-F-I-E-E-D-E. Ini pokoknya eyelinernya tuh cuman buat makin biar hitam aja gitu keliatannya. Jadi matanya keliatan lebih mencolok. Wuh udah deh. Kalo gitu. Kalo udah pake eyeliner. Terus aku tinggal jepit bulu mata. Lepas. Oh iya kalian juga yang biasanya bikin alis. Jangan lupa juga buat bikin alis dulu. Tadi. Cuman karena aku biasanya gak pake alis. Jadi aku cuman brush doang. Pakai mascara. Tadi udah jepit bulu mata. Terus pake mascara. Terus aku juga sikat-sikat aja ini alisnya. Terus biar kayak keliatan makin mencolok. Supaya misi pencaperanmu itu berhasil. Aku rekomen buat pake highlighter juga. Di step terakhir makeup. Pakainya yang warnanya agak-agak pinkish gini kalo aku. Supaya masih natural. Jadi gak yang putih ngejreng gitu. Agak-agak pinkish. Terus pakenya di tip hidung. Sini. Sebenernya harusnya pake brush ya. Cuman aku males aja pake kolon aja. Kayak disini juga. Kanan kiri. Supaya glowing. Terus kalo misalnya lagi bulan puasa tuh. Aku biasanya pakenya lip balm aja. Lip balmnya jangan yang ada rasanya. Karena kamu gak tau kalo kamu tiba-tiba ngejilat itu ya. Jadi. Ini sebenernya aku udah pake sih lip balmnya. Cuman ini tinted lip balm. Supaya. Biar tetep terhidrasi. Karena. Biasanya kalo lagi bulan puasa tuh kan kering banget ya bibirnya. Makanya kalo seperti itu aku bisa pake tinted lip balm. Biar ada warnanya. Tapi tetep. Terhidrasi. Abis itu. Tinggal. Buka. Aku udah curly rambut juga tadi. Supaya makin cetar. And here. Is your book bare makeup. And that's it for today's video. Jadi ini dia. Hasil. Make up book bare. Natural. Ala-ala remaja. Supaya kalian tetep terlihat cantik. Walaupun. Sedang lemas berpuasa. Semoga dengan adi video ini kalian bisa terbantu juga. And I think I'll see you guys in my next video. So don't forget to be awesome. Bye. Selamat menjalankan ibadah puasa semuanya. Bye. 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 Bye nanti. Bye bye.